Selamat pagi, kembali lagi channel This You ini pemandangan dari Vovee Hotel termasuk hotel baru yang baru ada di Februari 2020 nanti saya akan memberikan beberapa view mengapa hari ini saya review ini saya memang ada kegiatan dan menginap disini ini ada di lantai 7 jadi ada parkir kalau kelihatan dari sini lalu yang sebelah sana yang ini itu live musik malam Jumat ada di sebelah sana itu ada kayak cafe ya lalu disitu ada spot untuk foto-foto bagus sekali ya oke mengapa saya ingin mereview ini karena ada beberapa pemberian dari hotel ini yang tidak dimiliki oleh hotel yang lain bukan mengartikan hal bahwa hotel lain itu jelek, tidak ini adalah sinar matahari ya dari ruangan sini, jadi saya bangga karena sinar matahari bukan lagi karena jam ini kebetulan temen roommate-nya ada rumah dekat sini jadi dia pulang bolak-balik ini diberikan pursi ada lampu disitu ada colokan yang 2 colokan ini 3 colokan nah air minum ini ada di lorong jadi kita bukan diberikan dalam tubo gelas, heater lalu ini ada minuman kecil ya lalu disini ya biasa ada telepon ya telepon untuk ke mana namanya ke resepsionis, operator, segala macam disini jadi ini ya lalu apalagi yang diberikan ya disini ada gantungan disini ada safety box ya lalu ada slop, sandal ya ada kain nah ini untuk yang di WC ya jadi staple, sabun tangan, tisu lalu ini ada handuk nah disini shower ya shower lalu disini ada kayak satu paket gitu deh sabun, sampo, dan ini dan ini tulisannya Fave by Aston nanti kita untuk lihat ke luarnya biasa disini ada apa namanya insert cardboard power ya biasanya itu keluar masuk ya jangan sampai lupa ini ada pengaturan AC nya oke kita coba untuk luar ini looks lorong lalu kita akan turun ke bawah ya ya makan kan? UG mau makan? oh mau makan? UG ngalahin oh UG? bukan oh iya M3 ini untuk meeting room ya ada swimming pool ya udah nyoba? belum nge-gym? udah ah keren deh kalau gitu kolam? buka jam? jam 8 wow padahal belum pernah nyoba ya jam 8 mah kita udah kerja makan dulu ya ini dia aktivitas paginya ya ini untuk makan dan kawan-kawan lagi disini oke habis makan ah ini dia Pak Ibra kepala UPTTK yang baru ya wah congratulations nanti ada channel ya ah ini dia konsepnya ya jadi kalau mau ke meeting room itu sebenarnya bisa dari kita makan dengan tangga dan disini berasa kayak lagi pulang ya ada bahan kayu disini jadi sampai ke bawah ini kita bisa ke lobby jadi nggak semua harus dengan lift sih saya memang mau titipin barang dulu ke lobby karena hari ini kita check out ya ini looksnya jadi ini kayak lobby biasanya sih rame banget ya mahasiswa kalau lagi apa namanya mau bimbingan dan kan kawan-kawan seperti ini dan disini ada permainan nanti mau nyoba saya permainan ini permainan kayak lempar gak panah ya disini kalau gak salah harganya tuh 10 ribu per game di ruangan sebelah ini sebenarnya yang sebelah ini itu adalah daerah gym jadi seperti yang kamu dengar bahwa ada kalau menang tapi bukan jam 8 kita meetingnya jam 8 kayak kita mau ke lobby dulu ya ke resepsionis saya mau titip bareng tetep ada protokol kesehatannya disini ya nah itu dia ini mbaknya lagi ngambilin kliknya ada kucing nah itu dia tetep ada ya jadi kalau mau masuk itu harus dengan ukur suhu hand sanitizer dan pastikan kamu pakai masker kalau tadi lagi makan tadi kita harus pakai sarung tangan plastik gitu loh yang kayak buat bake ya nah disini nonsanya tetep loh sinar mataharinya itu loh saya senang sekali ya karena pagi saya bangunkan sinar matahari dan sore saya sampai malam di temannya oleh terbenarnya matahari maksudnya hangatnya ya lebih tepatnya nah ini ada beberapa spot yang bagus untuk foto dan temen-temen seneng banget karena jadi selama meeting jadi dia merasa terhibur halo mister aco daso ini wakil dekan satu ya pertaniannya iya aluni dari unsika keren dah yang sering saya gangguin kalau statusnya iya selamat pagi udah nginep ya kasih review dong kebetulan ada youtube ada bantuin lah ya ini sambil nge-record sebenarnya bantu-bantu kemeng kan dia minta tolong dari pihak hotel ya iya nah jadi saya juga nolongin sebenarnya karena dia request ya saya tolongin oke kita keluar ya nah ini dia jadi itu di era sebelah sana itu adalah pintu tol karawang barat sebenarnya jadi kalau kamu mau masuk kesini ya kalau orang-orang sini mau udah oke lah ya turun aja dari tol pintu karawang barat nanti ada lingkaran di sebelah sana ya sebelah sana itu ada lingkaran jadi kamu ambil keluar lingkaran untuk menuju ke arah loji sebenarnya nanti turun nah pintu masuknya sebelah sana dan sebenarnya pintu masuk itu ada dua yaitu di era sebelah sana sebelahnya Grand Citra jadi hotel ini sebenarnya dikelilingi oleh tiga hotel ya itu adalah Nov Hotel bisa kelihatan kesan ya sebelah yang di sini adalah Grand Citra nah ini bisa dilihat ya konsepnya itu terbuka dan gimana sih kalau misalnya hotel di antara hotel jangan khawatir ya ya konsep sistemnya terbuka jadi dia tidak akan mengganggu hotel lainnya kenapa kamu lihatin ya bentuk bangunannya dia di sini jadi sebelah ini apa namanya ini adalah sorry ini adalah Grand Citra ini hotelnya wow ya kalau Grand Citra itu dia meeting roomnya sini ceritanya di sini jadi saya punya bukan punya ya nah kemarin Grand Citra itu sales marketingnya itu datang mulu ya berharap kita punya kegiatan dan ya moga ada rezeki lah ya nah yang sebelah sana itu ada Nov Hotel sudah pernah di sana juga kita meeting jadi kalau Unsika punya acara itu ya bisa tahu lah beberapa hotel dan saya memang ya mungkin karena baru punya YouTube sekarang baru sekarang review ya tidak ada maksud yang lain nah ini dia ya jadi kalau ini looksnya si siapa namanya? Fave Hotel ya sorry ya soalnya mau makan pagi nih oke ini dia dan dia memberikan ruang jadi kalau ini adalah hotelnya adalah Fave sebelah sini adalah si Grand Citra ini bangunan tidak saling menutupi karena ada beberapa bangunan di sini di Karawang itu dia menutupi jadi kita tidak bisa dapat sinar matahari dan kalau saya nginep di nomor ganjil jadi bisa dipastikan tadi ada di sekitar sini di dining sebelah sini ya nah ini ada spot untuk kayak anak muda lah ya kita bilang nah fotonya bagus ya jadinya nah semalam kita ada live musik di sini ya jadi kita bisa nyanyi di sini ya ada bandnya segala macam ya lalu di sebelah sana itu ada cafe semacam kayak mini cafe lah ya mini cafe sebelah sana itu kalau masuk dari sebelah sana ya dari pintu sebelah Grand Citra itu juga ada cafe jadi di bawah dari hotelnya Grand Citra itu ada cafe juga nah ini dia nah gimana untuk saya kan bawanya kendaraan ya jadi kendaraan saya itu ada di bawah sawat sana ya ini tuh baru bangun di Februari jadi kalau ada beberapa perbaikan belum tuntas ya wajar lah ya kita bilang yang saya senangi adalah mataharinya ya karena sangat jarang sekali kita bisa mendapatkan itu dan dia juga ada view yang dari kalau karang barat lalu ada pemandangan dari sawah matahari dan tidak tabrakan dengan Grand Citra ini yang saya suka inilah dari fafehotel.com ya yang by Aston karena kemarin mereka juga sedang kayak pengenalan ya terhadap apa yang mereka punya itu temen lagi pada makan dah ya jadi lantai satu ini lobby lantai dua makan lantai tiga ini adalah ini ya sorry ini adalah lobby ini adalah makan lantai dua lantai tiga dalam meeting baru tadi kan lihat ya di di apa namanya di lift itu tidak ada nomor empat tapi langsung nomor lima nah ya dia oke karena fafehotel kemarin memberikan beberapa apa ya semacam request saya untuk mereview dari hotel ini ya kenapa tidak kita bantu sebagai penghentuk pengenalan karena setahun yang lalu saya pernah kesini bareng temen saya untuk nyari apa ya kayak semacam referensi hotel mana sih yang kita mau pakai untuk acara-acara kita dan dia belum buka maksudnya dia itu ada fafehotel dan sekarang sudah buka why not ya banyak sekali hotel di Karawang ya kita bilang dan kalau misalkan ada beberapa acara bisa nyobain satu-satu hotel tuh kayak dapat referensi ya maksudnya ketika temen kita yang dengan budget sekian bisa kesana kalau tipenya keluarga dan kawan-kawan itu kesana jadi kalau butuhnya akses kemana jadi bukan mengartikan semua hotel ketika saya mereview ini hotel yang lain tidak relevan atau tidak jadi referensi bukan kita akan menyesuaikan dengan kebutuhan ya buat yang gak punya akses tenang pakai gojek bisa ya sebenarnya karena posisinya kita tuh kalau naik ke atas ada resinda ada mall dan kawan-kawan dan kalau yang buat keluarga pintu keluarga menjadi sebuah akses itu aja dari saya dari channel DCU untuk kontribusi terhadap fafehotel hari ini terima kasih dan sampai jumpa lagi terima kasih terima kasih